Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi Sobat Sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen ada 5 cara penelian dalam akreditasi yang dikenal dengan R, D, O, W, S kejelasannya 1. melihat dokumen regulasi yaitu SK, perdoman, panduan, dan SPU 2. melihat dokumen implementasi 3. observasi dan 4. wawancara dan terakhir adalah simulasi ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang ditulis tulis yang dikerjakan channel youtube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua ada regulasi internal seperti SK, pedoman panduan, dan SPU ada dokumentasi pelaksanaan saat observasi yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi saat wawancara sobat sehat bisa menjawab sesuai dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi dan saat diminta melakukan simulasi bisa melakukan sesuai dengan yang ada di SPO yang telah disusun sendiri sobat sehat, video saya yang ke-193 akan membahas safety, keselamatan, dan security, keamanan, atau K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja sebelum melihat video ini saya anjurkan sobat sehat melihat dulu video 1 video 20 tentang persyaratan puskesmas video 22 persyaratan bangunan puskesmas video 23 persyaratan prasarana puskesmas video 24 persyaratan peralatan puskesmas alat medis UKM dan alat medis UKP dan alat non medis kemudian video MFK kemudian video MFK dalam standar akreditasi FKTP baik sobat sehat kita sekarang akan membahas manajemen keselamatan dan keamanan keselamatan adalah suatu keadaan tertentu di mana bangunan, halaman atau ground prasarana dan peralatan puskesmas tidak menimbulkan bahaya atau risiko bagi pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat keamanan adalah proteksi atau perlindungan dari kehilangan pengerusahaan dan kerusakan kekerasan fisik penerapan kode-kode darurat atau akses serta penggunaan oleh mereka yang tidak berpenang di video 193 ini keselamatan akan dibahas dalam sudut pandang K3 apa sih keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan? fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut FASIANKES adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut K3 di FASIANKES adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun masyarakat di sekitar lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan agar sehat, selamat, dan bebas dari gangguan kesehatan yang pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan, lingkungan, dan aktivitas kerja Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut SMK3 di FASIANKES adalah bagian dari sistem manajemen fasilitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan aktivitas proses kerja di fasilitas pelayanan kesehatan guna terciptanya lingkungan kerja yang sehat, selamat, aman, dan nyaman Sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut SDM FASIANKES adalah semua tenaga yang bekerja di FASIANKES baik tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan pengaturan K3 di FASIANKES bertujuan untuk terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja di FASIANKES secara optimal, efektif, efisien, dan berkesenambungan setiap FASIANKES wajib menyelenggarakan K3 di FASIANKES jenis FASIANKES tidak termasuk rumah sakit memiliki pengaturan tersendiri yaitu Permen KES RI nomor R66 tahun 2016 tentang K3 rumah sakit penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan K3 di FASIANKES meliputi antara lain A. Membentuk dan atau mengembangkan SMK3 di FASIANKES dan B. Menerapkan standar K3 di FASIANKES penyelenggaraan K3 di FASIANKES disesuaikan dengan karakteristik dan faktor risiko pada masing-masing FASIANKES video ini akan membahas SMK3 di FASIANKES standar K3 di FASIANKES pelatihan, pencatatan pelaporan, penilaian keselamatan dan kesehatan kerja di FASIANKES pembinaan dan pengawasan sekarang kita akan membahas sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di FASIANKES atau SMK3 SMK3 di FASIANKES meliputi antara lain A. Penetapan kebijakan K3 di FASIANKES Kebijakan K3 di FASIANKES ditetapkan dalam keputusan pimpinan FASIANKES dan disosialisasikan ke seluruh SDM FASIANKES kemudian B. Perencanaan K3 di FASIANKES C. Perencanaan K3 di FASIANKES dibuat berdasarkan manajemen risiko K3, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan lainnya D. Pelaksanaan Rencana K3 di FASIANKES Pelaksanaan Rencana K3 di FASIANKES sesuai dengan standar K3 di FASIANKES dan didukung oleh sumber daya yang memadai D. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di FASIANKES Dan berikutnya, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di FASIANKES dilaksanakan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan atau audit internal SMK3 di FASIANKES Selanjutnya, E. Peninjauan dan peningkatan kinerja K3 di FASIANKES Peninjauan dan peningkatan kinerja K3 di FASIANKES dilakukan terhadap penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana, dan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan SMK3 di FASIANKES tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini Standar keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan Standar K3 di FASIANKES itu ternyata meliputi 11 standar Apa saja? Pertama, pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko K3 di FASIANKES Kedua, penerapan kewaspandaan standar Ketiga, penerapan prinsip ergonomi Keempat, pemeriksaan kesehatan berkala Kelima, pemberian imunisasi Keenap, pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di FASIANKES Tujuh, pengelolaan sarana dan prasarana FASIANKES dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja Delapan, pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja Sembilan, kesiap siagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana termasuk kebakaran Kesepuluh, pengelolaan bahan berbahaya dan peracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun Dan sebelas, pengelolaan limbah domestik Pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko K3 dilaksanakan melalui identifikasi potensi bahaya, pengenalan risiko dan pengendalian risiko Adapun penerapan kewaspadaan standar, dilaksanakan melalui A. Cuci tangan untuk mencegah infeksi silang B. Penggunaan alat pelindung diri atau APD C. Pengelolaan jarum dan alat tajam untuk mencegah perlukaan D. Penata laksanaan peralatan Dan E. Pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan Penerapan kewaspadaan standar dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Selanjutnya kita akan bahas penerapan prinsip ergonomi Yang dilakukan terhadap A. Penanganan beban manual B. Postur kerja C. Cara kerja dengan gerakan berulang D. Shift kerja E. Durasi kerja Dan F. Tata letak ruang kerja Pemeriksaan kesehatan berkala dilaksanakan minimal 1 tahun sekali Pemberian imunisasi diprioritaskan bagi SDM Fasian Kes yang berisiko tinggi Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di Fasian Kes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengelolaan sarana dan prasarana Fasian Kes dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja Berupa pengawasan terhadap proses pengelolaan sarana dan prasarana Sesuai dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja Pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja berupa pengawasan terhadap proses pengelolaan peralatan medis sesuai dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja Kesiap siagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana termasuk kebakaran dilakukan melalui A. Identifikasi risiko kondisi darurat atau bencana B. Analisis risiko kerentanan bencana C. Pemetaan risiko kondisi darurat atau bencana D. Pengendalian kondisi darurat dan bencana Pengelolaan bahan berbahaya dan peracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengelolaan limbah domestik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pelaksanaan standar K3 di Fasian Kes tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini Berikutnya pelatihan Dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan tentang pelaksanaan K3 di Fasian Kes Dilakukan pelatihan atau peningkatan kompetensi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bagi sumber daya manusia di Fasian Kes Pelatihan harus sesuai dengan standar kurikulum, modul, dan sertifikasi yang diakritasi oleh Kementerian Kesehatan Pelatihan dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau lembaga pelatihan yang terakritasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kemudian kita akan bahas pencatatan dan pelaporan Setiap Fasian Kes wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan K3 di Fasian Kes secara semester dan tahunan Pencatatan pelaporan secara semester meliputi kasus yang berhubungan dengan kejadian keselamatan dan kesehatan kerja Pencatatan pelaporan secara tahunan meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan K3 di Fasian Kes selama satu tahun Mekanisme pelaporan penyelenggaraan K3 di Fasian Kes dilakukan secara berjengjang Dari Fasian Kes, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kementerian Kesehatan Dikecualikan, mekanisme pelaporan Fasian Kes selain Puskesmas disampaikan kepada Puskesmas yang menjadi peminawal layahnya Untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kementerian Kesehatan Pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan sistem informasi pada Fasian Kes Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan K3 di Fasian Kes tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini Selanjutnya penilaian keselamatan dan kesehatan kerja di Fasilitas Plan Kesehatan Penilaian K3 di Fasian Kes dilakukan untuk evaluasi penyelenggaraan K3 di Fasian Kes Penilaian K3 di Fasian Kes dilakukan secara internal dan eksternal Penilaian internal K3 di Fasian Kes dilakukan oleh penanggung jawab Fasian Kes Paling sedikit setiap 6 bulan sekali Penilaian eksternal K3 di Fasian Kes dilaksanakan melalui akreditasi Fasian Kes Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Selanjutnya pembinaan dan pengawasan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan K3 di Fasian Kes dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kepala Daerah Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Sesuai dengan kewenangan masing-masing Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat melibatkan organisasi profesi dan atau asosiasi Fasian Kes terkait Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui A. Avokasi, sosialisasi, dan atau bimbingan teknis B. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia K3 di Fasian Kes Dan atau C. Monitoring dan evaluasi Dalam rangka pembinaan dan pengawasan K3 di Fasian Kes Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan atau tertulis kepada Fasian Kes yang tidak menerapkan K3 Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap pimpinan Fasian Kes Institusi Fasian Kes dan atau orang yang telah berjasa dalam setiap kegiatan untuk memujudkan tujuan K3 di Fasian Kes Pemberian penghargaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Demikianlah Sobat Sehat Di video 193 ini, kita telah membahas safety atau keselamatan dalam konteks K3 Atau keselamatan dan kesehatan kerja di Fasian Kes Secara lebih rinci, Sobat Sehat bisa membaca Lampiran Pemain Kes RI No. 52 Tahun 2018 Tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Fasian Kes Kita akan bertemu di video 194 untuk membahas pengelolaan B3 di Fasian Kes Sampai disini dulu ya, semoga selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!